Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto Masih di Bumi Mojopai Channel Gudangnya Pusaka berkualitas Karena banyak permintaan Dari teman-teman Tosan Aji Yang pemula bahwa beliau Pengen memahari dari pusaka-pusaka Yang apa ya bisa dikatakan Maharinya terjangkau Ini saya spesial Untuk mengeluarkan dari Beberapa koleksi-koleksi saya Yang sudah lama ini beberapa ini Di antaranya adalah koleksi-koleksi pribadi saya Nanti akan saya rilis kepada Anda Mungkin ini adalah salah satu dari Sebuah jawaban bagi Anda Yang masih pemula untuk Menemukan dari pusaka pertamanya Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 7 buah pusaka Yang akan saya rilis untuk di episode kita Kali ini Sobat Ini adalah pusaka-pusaka ini Ini kalau Anda melihat Ini semuanya kalau tidak salah Ini seingat saya sudah saya serviskan warangkanya Bahkan beberapa di antaranya ini Untuk di pendoknya saya ganti pendok Kemalu hitam Sobat Nah Untuk di pusakannya sendiri ini pun juga Rata-rata sudah saya warangkan Nah kalau untuk yang ini Ini tidak belum diwarangkan Karena dari pemiliknya Tak lihat ini Untuk di apa ya Tampilan dari pamurnya Ini masih bagus Itulah kenapa Belum saya warangkan Untuk yang ini Tetapi pamurnya masih bagus Nah seperti apa sih Wujud dari ketujuh buah pusakanya Kita akan mereviewnya Bersama-sama Baik Sobat BMC Kita langsung saja Untuk mereview Dari ketujuh buah pusakanya Ini adalah salah satu Dari jawaban saya Bahwa kemarin itu Banyak sekali yang menanyakan kepada saya Baik itu di WA Itu untuk di Apa ya Beliau ini masih pemula Dan juga menginginkan Dari pusaka-pusaka Karena gini Saya kalau melihat dari Tayangan Mas Tony Itu kayaknya Pengen Pengen punya gitu loh Padahal awalnya itu Masih Apa ya Masih belum kenal Tapi karena Kontinu Atau sering melihat Dari channel saya Akhirnya terus Beliau kepingin Banyak yang menghubungi saya Lewat WA Itu seperti itu Sobat Nah sebagai jawabannya Disini nanti akan Saya rilis Dari beberapa Koleksi-koleksi Galeri Bumi Mojopayet Bahkan diantaranya ini adalah Koleksi pribadi saya Sobat Kita akan mulai dari Pusaka yang pertama dulu Oh ya disini Mungkin Sobat Mas kenapa Tidak mengadakan Lelangan gitu Mungkin seperti itu Tapi kalau untuk saya Saya tidak ada waktu Untuk di lelangan Saya tidak ada waktu Apa ya Karena gini Lelangan itu Juga Setidaknya itu Harus Harus ada Ada temannya Gitu Kalau untuk saya kan Semuanya itu Tak kerjakan sendiri Sobat Baik take video Seperti ini Editing Bahkan sampai materi pun Juga saya persiapkan sendiri Saya pakar jaman diri Oke Sobat Kita akan langsung saja Untuk mereview Di pusaka yang pertama Mudah-mudahan ini Beberapa diantara Pusaka ini Ataupun juga semuanya Bertemu dengan Tuan barunya Saya harap Saya harap Seperti itu Oke kita akan Mulai dulu Dari pusaka yang pertama Nah Pusaka yang pertama ini Saya sudah lupa Saya dapatnya Dari mana Kapan hari Ini warangkanya Ladrang Surakarta Gandar Beriras Warangkanya pun bagus Karisnya pun juga bagus Kita akan melihat Wujud dari pusakanya Nah ini adalah Salah satu dari Dapur yang kapan hari Menjadi sebuah Primadona Karena banyak sekali Peminatnya Yaitu Dapur Kebulajer Sobat Kebulajer disini Dia mempunyai Dua pamor Yaitu pamor Batu lapak Di bagian Sor-sorannya Nah ini Dan juga di bagian atas Ini pamornya Ngulit Semongko Dan pusaka ini Masih tergolong Utuh ini Kalau menurut saya Dan mungkin Di antara sobat Ini ada yang Sedang mencari Keris dengan Dapur Kebulajer Mungkin ini bisa menjadi Sebagai sebuah Solusi Insya Allah Maharnya terjangkau Ini sobat Pusakanya masih Bagus Dan masih Layak Untuk dijadikan Sebagai sebuah Koleksi pribadi Kalau anda melihat disini Di bagian Gandiknya ini Dia melandai Jadi dia agak Melengkung Ini adalah salah satu Dari keunikan Tersendiri Nah ini mungkin Menjadi sebuah Ciri khas Dari empunya Mungkin ya Karena saya pun Juga punya Keris dengan Dapur kebulajer Itu pun juga Dia untuk Digandiknya Dia agak Melengkung Kayak gini Sobat Mungkin menjadi Sebuah ciri Dari pembuatnya Nah ini adalah Pusaka yang pertama Dapurnya Dapur kebulajer Pamornya Dewi Warno Yaitu Batu lapak Dan juga Ngulit Semongko Nah kita lanjut Untuk di pusaka Yang kedua Pusaka ini Sudah sangat lama Sekali saya miliki Jadi pusaka ini Memang salah satu Dari pusaka Pribadi Saya sobat Itulah kenapa Kemarin terus Tak serviskan Warangkanya Sekaligus Saya Pesankan Saya ganti Pendoknya Tadinya ini Cuma pendok Polosan gitu Saja Cuma Polos putih Gitu Saja Nah ini Ini saya ganti Menjadi pendok Selorok Kemalu Hitam Kita akan melihat Wujud dari Pusakanya Dan kalau Anda melihat Disini sobat Untuk di Warangkanya pun Juga ini Warangka bagus loh ini Saya meskipun Tidak tahu Ini kira-kira Kayu apa Tetapi Dari corak Motif Kayunya Nah Ini bagus Banget ini Oke Kita akan melihat Wujud dari Pusakanya Seperti apa Ini adalah Pusaka Salah satu Dari koleksi Pribadi saya Yang sudah Sangat lama Saya miliki Pusakanya Dapurnya Dapur carubuk Dan kalau Anda Melihat disini Untuk di Pamurnya Ini ternyata Ada pamur Udan Mas Tibannya Nah ini Ini seperti Ini pamurnya Ada pamur Udan Mas Tibannya Secara keseluruhan Untuk di pamurnya Sendiri Ini mungkin Masuk di Pamur Tirto Tumetes Mungkin kayaknya Ini sobat Atau juga Pulau Tirto Dan juga Ada pamur Udan Mas Tibannya Dan di bagian Ghandi ini Ada pamurnya Pamur Batu Lapak Pamur Batu Lapak itu Sebuah pamur Seperti Udan Mas Tapi dia Berada di bagian Ghandi Ini bagus loh Ini pusakanya Mantep ini Ini adalah Salah satu Dari Nah kalau Anda Melihat disini Sobat Untuk di Gonjonya Ini dia Lebih panjang Dari Apa ya Dari bilahnya Ibaratnya itu Lebih panjang Dari umumnya Saya pernah Melihat di Museum Terawulan Gonjoy Gonjoy Seperti ini Estimasi Disitu Disebutkan Estimasinya Masuk Di Estimasi Majapah Nah ini Luar biasa Ini pusakanya Pusaka ini Sudah Sangat Lama Sekali Saya Miliki Dan Sempat Menjadi Koleksi Pribadi Saya Ini Baru Saya Lelis Ini Mungkin Ini Sudah Waktunya Untuk Ganti Tuan Baru Mungkin Di antara Sobat Ada Yang Suka Dengan Kres Ini Silahkan Nanti Langsung Menghubungi Di Nomor WA Kita Lanjut Untuk Di Pusaka Berikutnya Pusaka Berikutnya Ini Pun Juga Koleksi Pribadi Saya Yang Sudah Lama Bentuknya Seperti Ini Kayaknya Warangka Madura Gayaman Madura Kita Akan Melihat Wujud Dari Pusakanya Ini Saya Dapatkan Dari Salah Seorang Penjual Tosan Aji Yang Saat Ini Beliau Sudah Vakum Sudah Alih Profesi Tidak Jual Pusaka Lagi Nah Ini Pusakanya Kalau Anda Melihat Di Sobat Ini Dia Bilahnya Tebal Bilahnya Tebal Dan Untuk Di Pamurnya Kalau Anda Melihat Di Di Pamurnya Bulat Bulat Seperti Gini Pamurnya Ini Kalau Teman Madura Bilangnya Ini Adalah Pamur Bromowatu Atau Kalau Di Jawa Terkenal Pamur Sumur Bandung Ini Bilahnya Wangi Untuk Di Pusaka Yang Ini Entah Itu Wangi Karena Minyak Pusakanya Yang Dahlu Atau Apa Karena Kalau Untuk Yang Ini Seingat Saya Ini Masih Belum Minyak Ini Jadi Setelah Saya Warangi Ini Tak Biarkan Masih Belum Diminyaki Tapi Ini Baunya Wangi Untuk Di Pusakanya Nah Di Bagian Ini Sirah Cecaknya Ini Ada Pamur Yaitu Pamur Pasu Alam Yang Mana Konon Tuah Dari Pasu Alam Ini Apabila Dipakai Untuk Berusaha Itu Maka Akan Cepat Mendapatkan Hasil Entah Itu Berdagang Ataupun Juga Yang Lainnya Pusaka Ini Bagus Pusaka Ini Sangat Rekomendasi Banget Pusakanya Masih Tergolong Tebal Ini Pusakanya Untuk Dibilah Ini Menjadikan Hantar Sendiri Karena Dari Pemiliknya Dahulu Atau Hunter Ini Sudah Vakum Tidak Jual Tosan Aji Lagi Kalau Tidak Salah Sekarang Jualan Ayam Oke Kita Lanjut Untuk Di Pusaka Berikutnya Pusaka Yang Keempat Ini Pun Juga Sama Ini Juga Salah Satu Dari Koleksi Pamortambal Pamortambal itu Konon adalah Tuhannya Agar Apa ya Kehidupan kita ini Ditambal Dalam Tanah kutip Ditambal Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Ditambal oleh Karunia Tuhan Yang Maha Kuasa Berarti 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 Seseorang Dibarokai Dirahmati Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Seperti itu Ini Luar biasa Sekali Pusakanya Dapurnya Dapur pulang Gini Pamortambal Ini Sudah Sangat Lama Sekali Saya Miniki Pusaka Ini Oke Kita Lanjut Biar Tidak Lama-lama Sobat Kita Lanjut Untuk Di Pusaka Berikutnya Ini Kapan hari Saya Dapatkan Dari Salah Seorang Rekan Tosan Aji Saya Dari Surabaya Kerisnya Ini Dia Seingat Saya Corok Besar Dan Juga Tebal Kita Akan Melihat Wujud Dari Pusakanya Ini Gagah Merbawani Gagah Merbawani Dia Dapurnya Adalah Dapur Tilam Upih Sobat Dapur Tilam Upih Pamor Ini Adalah Pamor Pedaringan Kebak Dan Goncoknya Ini Pamor Mas Kumambang Mantap Ini Ini Saya Dapatkan Kapan hari Dari Salah Teman Surabaya Saya Menyebutnya Pak D Pusakanya Masih Tergolong Utuh Panjang Tebal Dan Juga Lebar Ini Bisa Dikatakan Keris Dewo Gede Dewo Mantap Ini Nah Mungkin Ini Antara Sobat Ada Yang Suka Dengan Keris Ini Mungkin Nanti Langsung Saja Silahkan Langsung Kontakt Saya Di Nomor WA Saya Selalu Berada Di Video Berada Di Bagian Bawah Sini Biasanya Coba Anda Amati Mungkin Di Antara Sobat Pun Ada Yang Karena Dapur Tilam Upih Itu Dipercaya Konon Bagus Di Agam Oleh Pecinta Tosan Aji Pemula Ada Yang Bilang Seperti Itu Dapur Projol Tilam Upih Tilam Sari Jalak Nguri Seperti Jalak Sangut Tumpeng Oke Ini Adalah Pusaka Yang Kelima Dapurnya Dapur Tilam Upih Pamor Pedaringan Kebak Kerisnya Dewo Gede Dewo Dan Juga Bilangnya Masih Tergolong Tebal Mantep Gagah Merbawan Kita lanjut Untuk Di Pusaka Yang Keenam Pusaka Yang Keenam Ini Coba Kita Melihat Wujudnya Warangkanya Ini Pun Juga Sudah Posisinya Sudah Di Warangkanya Sudah Diserviskan Dan Untuk Di Pendok Ini Saya Ganti Pendok Baru Ini Bagus Untuk Di Warangkanya Kita Akan Melihat Wujud Dari Pusakanya Nah Pusakanya Ini Adalah Dapurnya Dapur Sempono Dapur Sempono Tapi Dia Kalau Anda Lihat Di Bagian Soran Sorannya Ini Dia Ada Keunikan Inilah Yang Dinamakan Pesigabit 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 itu Di dalam dunia Tosan Aci Terkenalnya Adalah Salah satu Dari ciri khas Empu Jikjo Dari Majapahit Nah Tetapi Kalau Kita Melihat Disini Untuk Di Pusaka Ini Kayaknya Eranya Mungkin Estimasinya Estimasi Kulonan Mungkin Itu Cirebon Atau Bajajaran Nah Berarti Untuk Dipesi Kapit Seperti Ini Teknik Seperti Ini Juga Mungkin Dipakai Oleh Empu Empu Yang Lainnya Pamor Bagus Ini Masuk Di Pamor Apa Kira Kira Ini Masuk Di Pamor Was Butah Pamor Was Butah Dapurnya Ini Dapur Sempono Loke Loke Sembilan Dan Dia Ada Keunikan Memakai Pesi Kapit Ini Mantap Ini Sangat Layak Untuk Dijadikan Sebagai Sebuah Koleksi Coba Anda Amati Mungkin Di Antara Sobat Ini Untuk Di Pamor Termasuk Pamor Ngebiur Pamor Ngebiur Ini Mungkin Yang Sudah Dapat THR Mungkin Bisa Dibelikan Pusaka Mungkin Sebagai Langkah Untuk Investasi Dan Juga Sebagai Langkah Untuk Mengembangkan Hobi Kita Lanjut Untuk Pusaka Yang Terakhir Pusaka Yang Terakhir Warangkanya Besar Warangkanya Besar Karena Dari Pusak Sendiri Nah Kalau Anda Melihat Disini Sobat Untuk Di Bagian Pendoknya Nah Di Bagian Belakang Pendoknya Ini Dia Ada Semacam Kayak Lambangnya Padi Dan Kapas Dan Juga Ada Semacam Kayak Mungkin Huruf Inisial Nama Atau Apa Ini Saya Enggak Enggak Bisa Membaca Ngancen Kurang Jawa Mau Jawa Tapi Gapati Jawa Pendoknya Ini Pendok Belewah Dan Dia Estimasi Masih Uduh Ini Itulah Kenapa Enggak Saya Ganti Hanya Saja Kemarin Tak Instruksikan Kepada Tukang Saya Untuk Ngasih Ini Hiasan Kain Blue Drew Merah Kita Akan Melihat Wujud Dari Pusakanya Seperti Apa Ini Nah Pusaka Ini Pun Juga Bisa Dikatakan Pusaka Yang Masih Utuh Dapurnya Adalah Dapur Tilam Upih Dan Dia Tikal Alisnya Kalau Anda Melihat Disini Tikal Alisnya Ini Dia Nerjang Gandik Luar Biasa Kalau Untuk Yang Ini Tadi Dia Normal Jadi Tidak Nerjang Gandik Tapi Kalau Untuk Yang Ini Dia Nerjang Gandik Ini Salah Satu Dari Tikal Alis Favorit Saya Karena Bentuknya Memang Unik Nah Kalau Secara Keseluruhan Kalau Anda Melihat Disini Untuk Dibilah Nah Bilah Ini Seolah Kayak Godong Pohong Masih Tebal Bilahnya Ini Tebal Ini Memang Dan Juga Masih Tergolong Utuh Untuk Di Pamurnya Sendiri Ini Juga Sama Masuknya Di Pamur Was Wutah Ini Kalau Menurut Saya Dapurnya Dapurnya Tilam Upi Pamurnya Pamur Was Wutah Dapur Tilam Upi Ini Cocok Banget Ini Mungkin Di Antara Sobat Yang Masih Pemula Nah Dapur Tilam Upi Ini Menjadi Sebuah Dapur Rekomendasi Bagi Anda Oke Sobat Mungkin Untuk Di Video Ini Cukup Sekian Saya Berterima Kasih Sekali Lagi Kepada Anda Yang Sudah Menonton Video Ini Mulai Awal Hing Akhir Mudah Video Ini Bisa Sedikit Menambah Pengetahuan Dan Cukak Wawasan Khususnya Bagi Anda Para Pecinta Tosan Aji Pemula Sekali Lagi Saya Informasikan Jika Di Antara Sobat Ada Yang Berminat Dengan Beberapa Pusaka Yang Saya Tawarkan Di Episode Kita Kali Ini Silahkan Nanti Langsung Menghubungi Di Nomor WA Saya Apabila Ada Kesalahan Dan Juga Ada Kekurangan Dalam Saya Menyampaikan Urayan Ini Tadi Saya Memohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dari Saya Cukup Sekian Terima Kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Rahayu Rahayu